Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa Kabupaten Langkat memiliki sejumlah pesona alam yang memukau dapat dijadikan sebagai destinasi wisata bagi pelancong lokal maupun mancanegara. Pemandian alam pelaruga Langkat bersumber dari mata air yang sejuk dan bening cocok bagi wisatawan berpetualang sekaligus mengenal lingkungan menikmati indahnya kawasan hutan tropis. Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam mengendarai sepeda motor dari Kota Medan menuju lokasi pemandian wisata alam di Desa Galuh, Kecamatan Seibingai Langkat. Objek wisata Desa Galuh ini dijaga dan dilestarikan oleh komunitas pemandu alam Rumah Galuh pelaruga sebagai ranger atau pemandu jalan bagi pengunjung wisatawan. Di lokasi posko kedatangan pengunjung akan disambut oleh para ranger untuk menawarkan beberapa lokasi wisata pemandian yang diinginkan diantaranya kolam abadi, kolam kaca, air terjun teroh, air terjun tongkat, dan banyak lagi lokasi pemandian alam lainnya. Kolam abadi menjadi incaran para pengunjung karena memiliki air yang bening dan suasana alam yang eksotis. Dengan berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari posko, mengitari hutan tropis menuju beberapa objek wisata pemandian alam kolam abadi, dan dibekali dengan pelampung sebagai pengaman saat mengitari sungai. Usai menampak jalan yang terjal di perbukitan, pengunjung akan disambut gemuruh air sungai yang mengalir dan pemandangan birunya kolam abadi di kedilingi bebatuan. Pemandian kolam abadi banyak ditemukan mata air yang mengalir berasal dari balik bebatuan hingga memiliki kecernihan yang luar biasa. Pengunjung yang tiba di kolam abadi dapat menikmati sejuknya air yang bening dan mengabadikan diri dengan bersuah foto maupun video di sekitar lokasi. Salah seorang pengunjung Eka Sanjaya Surubakti mengakui pemandian alam kolam abadi sangat luar biasa. Pesona alamnya dan baru pertama kali mengunjungi karena menjadi viral di media sosial. Indahnya pesona alam pemandian kolam abadi dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar pelestarian hutan tetap terjaga. Pesona alam pemandian kolam abadi untuk menuju turut-turut dan kolam abadi supaya bisa anak-anak menikmati wisatanya juga di dalam bermain air. Cuman jalan masuk ke dalam kan 30 menit. Jadi perlu akses jalan supaya bisa pemerintah ikut memberikan sarana-prasarana untuk bisa masuk ke lokasi wisata turut-turut dan kolam abadi. Usai menikmati pemandian kolam abadi, pengunjung dapat mengitari sungai yang jernih menuju air terjun teroh-teroh dengan cara menghanyutkan diri dengan menggunakan kelompong. Di kawal dengan pemandu jalan, wisatawan secara berkelompok dapat mengeksplorkan diri, menikmati sejuknya air yang jernih dengan tetap memprioritaskan keselamatan. Selama di perjalanan, pemandu jalan akan menggiring wisatawan ke lokasi pemandian yang aman dan lokasi alam yang eksotis untuk dapat diabadikan dengan bersuah foto. Antarius Barus yang telah 7 tahun berprofesi sebagai ranger, Pemandu jalan mengakui selama pandemi COVID-19 jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis. Setiap pengunjung yang ingin menikmati wisata pemandian alam, pelaruga dikutip retribusi. Ada 6 objek wisata di sini yang kita kunjungi. Jadi, distribusinya setiap satu tempat wisata, kami mengenakan distribusinya Rp20.000 per pengunjung per satu orang kemari. Apa-apa saja itu yang Rp20.000 itu, fasilitas yang pengunjung dapatkan, yaitu Anda sudah dipandu oleh pemandu, guide-nya yang bisa dibilang cukup profesional lah. Dan parkiran sudah di situ. Dan ada fasilitas pelampung lagi. Pelampung biar Anda safety, kita dikasih pelampung. Baru kita sudah masukkan ke asuransi jasar harjanya. Wisata alam, pelaruga memiliki 6 lokasi pemandian yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki ataupun kendaraan roda 2, yang diharapkan masyarakat dapat menikmati persona keindahan alam di Kabupaten Langkat dengan memperhatikan menjaga lingkungan demi pelestarian hutan di masa depan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus menghimbau kepada Anda untuk selalu mengingat pesan ibu dengan cara menjaga jarak, memakai masker, selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Akhir kata, saya Hafiz Eko Dentoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori, pewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan... Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!